Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias yang sedang naik daun di awal bulan ini. Sekarang ini tanaman hias tidak hanya sekedar menjadi penghias taman, namun telah banyak dimanfaatkan orang untuk penghias ruangan. Memandangi kecantikan tampilan tanaman hias dapat menghadirkan kegembiraan yang secara tidak langsung dapat menghilangkan rasa jenuh dan stres kita. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang sedang naik daun di awal bulan ini. Yang pertama adalah Singonium Trigeng Farigata. Tanaman Singonium merupakan salah satu tanaman hias terlaris di tahun ini. Salah satu variannya yang sedang ngehits dan naik daun di awal bulan ini adalah Singonium Trigeng Farigata. Varian ini memiliki daun dengan warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih dan sedikit abu-abu di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Singonium Trigeng Farigata dihargai di kisaran harga Rp45.000 sampai Rp200.000. Yang kedua adalah Aglonema Stardusturine. Tanaman Aglonema Stardusturine merupakan salah satu varian Aglonema yang memiliki corak daun sangat cantik dan sedang naik daun di awal bulan ini. Varian Aglonema ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif bercak-bercak berwarna pink keoranyian yang sangat cantik. Di pasaran, varian Aglonema ini dihargai di kisaran harga Rp70.000 sampai Rp100.000. Yang ketiga adalah Pilodendron Imperial Red. Tanaman Pilodendron Imperial Red merupakan salah satu varian tanaman Pilodendron yang banyak dipilih orang untuk dijadikan penghias ruangan. Tanaman ini disukai karena memiliki warna-warni daun sangat menarik. Pilodendron Imperial Red memiliki daun berbentuk oval dengan guratan-guratan daun yang tegas. Daunnya sendiri memiliki warna merah di saat muda yang berubah menjadi warna coklat kemerahan. Sementara daun tuanya berwarna hijau kecoklatan. Di pasaran, tanaman Pilodendron 1 ini dihargai di kisaran harga Rp150.000 sampai Rp600.000. Yang keempat adalah Kalatea Makoyana. Tanaman Kalatea Makoyana merupakan salah satu varian Kalatea dengan motif daun tercantik. Tak mengherankan jika tanaman satu ini sangat banyak disukai orang. Kalatea Makoyana memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau muda yang dihiasi motif sangat cantik berwarna hijau tua di bagian permukaan daunnya. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna coklat kemerahan. Di pasaran, varian Kalatea Makoyana dihargai di kisaran harga Rp30.000 sampai Rp175.000. Yang kelima adalah Ficus Elastica Siveriana. Tanaman Ficus Elastica Siveriana merupakan salah satu varian Ficus Elastica yang belakangan ini banyak dicari orang. Varian Ficus Elastica ini memiliki daun yang tebal dengan bentuk oval dan bagian permukaan daun yang mengkilap. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau kekuningan yang dihiasi motif berwarna hijau gelap pada bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Ficus Elastica ini dihargai di kisaran harga Rp150.000 sampai Rp1.000.000. Yang keenam adalah Peperomia Caperata Frost. Tanaman Peperomia Caperata Frost merupakan salah satu varian tanaman hias Peperomia yang sedang hits dan naik daun di awal bulan ini. Varian Peperomia ini memiliki daun berbentuk hati dengan ukuran tidak terlalu besar. Daunnya sendiri memiliki warna dasar silver kehijauan yang dihiasi guratan-guratan daun yang tegas berwarna hijau tua. Di pasaran, varian Peperomia Caperata Frost dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp100.000. Yang ketujuh adalah Sanseferia Starus. Tanaman Sanseferia Starus merupakan varian Sanseferia atau lidah mertua yang memiliki ukuran tidak terlalu besar dan sangat cocok dijadikan tanaman penghias ruangan. Varian satu ini banyak disukai orang karena bentuknya yang cantik menyerupai bunga mawar. Sanseferia Starus memiliki daun yang tebal dengan warna hijau tua mengkilap. Di pasaran, varian Sanseferia ini dihargai di kisaran harga Rp125.000 sampai Rp400.000. Yang kedelapan adalah Alokasia Makrorisa Farigata. Tanaman Alokasia Makrorisa Farigata merupakan varian Alokasia dengan motif daun yang sangat cantik. Tanaman hias yang juga sering disebut Sente Farigata ini memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan motif berwarna putih dan sedikit aksen abu-abu di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp100.000 sampai Rp450.000. Yang kesembilan adalah Sirih Marble Queen. Tanaman Sirih Marble Queen merupakan salah satu varian sirih hias dengan motif daun tercantik namun harganya tergolong murah. Tak salah jika varian sirih hias ini banyak disukai orang. Sirih Marble Queen memiliki daun dengan perpaduan warna hijau, putih, dan warna krem yang sangat cantik. Seperti namanya, motif tanaman ini terlihat seperti motif batu marble. Di pasaran, Sirih Marble Queen dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp65.000. Yang kesepuluh adalah Begonia Brevirimosa. Tanaman Begonia Brevirimosa merupakan salah satu varian Begonia dengan warna yang sangat cantik dan banyak disukai orang. Varian Begonia satu ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian tepian daunnya yang bergelombang. Daunnya sendiri didominasi warna ungu kemerahan dengan bagian guratan-guratan daun berwarna gelap. Di pasaran, varian Begonia Brevirimosa dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp275.000. Itulah 10 tanaman hias yang sedang naik daun di awal bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan menonton video ini.